Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kita masuk ke seri berikutnya dari Morfologi Tumbuhan, yaitu tentang biji atau semen. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang bunga, buah, dan kali ini kita akan membahas pohon yang paling penting dari sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu biji atau semen, atau benih itu sendiri. Yang pertama, biji atau semen. Di sini dari jenisnya, berdasarkan ada tidaknya biji, maka tumbuhan dibedakan menjadi beberapa macam. Salah satunya di sini, ketika tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang berbiji, maka dia akan disebut sebagai spermatopita. Nah, di mana spermatopita sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu gimnospermi dan juga angiospermi. Gimnospermi adalah tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka, artinya bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Tetapi sebetulnya bijinya tersebut masih memiliki kulit ataupun pemungkusannya, pemungkusnya bukan merupakan daging buah. Lalu untuk yang berikutnya, di sini ada yang namanya angiospermi. Nah, pada angiospermi ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Artinya, bijinya itu bukan hanya ditutupi oleh kulit biji atau selaput biji, tetapi juga ditutupi oleh daging buahnya. Nah, ada bakal biji yang disebut juga dengan ovulum, dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Alat perkembang biakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Nah, jadi di sini biji sering disebut juga sebagai ovulum ketika dia belum masak, atau mungkin calon individu yang baru, atau biji juga bisa disebut sebagai alat perkembang biakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau disebut juga dengan lembaga. Nah, di sini kita dapat membedakan bagian-bagian biji secara garis besar. Bagian-bagian biji ada tiga bagian utama. Yang pertama, yang paling luar yaitu ada spermodermis, dari asal katanya derm ataupun dermis, yang artinya adalah kulit. Jadi, spermodermis adalah kulit biji. Lalu, bagian yang kedua, ini dia yang bagian paling luar, spermodermis adalah kulit biji. Bagian yang kedua yaitu tali pusar atau finikulus, ini dia. Tali pusar digunakan untuk mengambil sari-sari makanan dari endosperm, supaya dia bisa memunculkan tunasnya. Lalu, untuk bagian yang ketiga yaitu inti biji atau isi biji, atau disebut juga dengan nukleus seminis. Nah, ini dia yang disebut dengan inti biji. Bagian yang paling besar dari biji itu sendiri. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu tali pusar. Tali pusar atau disebut juga dengan selaput biji, atau arilus, ada beberapa macam. Tali pusar umumnya dia bisa ikut tumbuh seiring dengan perkembangan bijinya. Jadi, sama seperti janin, dalam tubuh manusia, awalnya dia adalah satu sel, lalu akan berubah menjadi kumpulan-kumpulan sel, biji pun sama. Awalnya dari satu sel, peluburan gamet, dan juga betina, maka dilanjutkan dengan pembelahan sel, membentuk kumpulan-kumpulan. Nah, di sini ternyata biji tersebut akan dibungkus. Atau selain dengan dibungkus oleh kulit biji, ternyata biji tersebut juga memiliki yang namanya tali pusar atau arilus. Ada dua kemungkinan, tali pusar tersebut bisa ikut tumbuh seiring dengan perkembangan bijinya. Dia akan tumbuh sempurna atau tumbuh yang tidak sempurna. Artinya, tumbuhnya mungkin ada bagian-bagian dari biji tersebut yang tidak ditutupi oleh tali pusar. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu berdaging atau berair, dan seringkali dapat dimakan. Misalnya pada biji durian atau durio, Zibentinus dan biji rambutan atau Nepelium ipasium. Nah, yang paling mudah kita amati, salah satunya yaitu ada durian dan juga rambutan. Nah, pada durian yang sering kita makan, sebetulnya itu adalah perkembangan dari selaput bijinya. Nah, sedangkan di sini, bahwa yang berikutnya yaitu ada menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji saja. Misalnya biji pala atau meristika fragment. Nah, kalau ada yang pernah melihat biji pala, kalau kita buka, sebetulnya biji pala itu terbungkus seperti jaring-jaring yang jaring-jaring. Atau mungkin kalau kita bayangkan jaring-jaringnya adalah jaring-jaring pembungkus buah. Nah, kurang lebih seperti itu selaput biji pada pala. Selaput biji pala dinamakan mesis, yang seperti bijinya sendiri yang digunakan pula sebagai bumbu masak dan berbagai keperluan lainnya seperti bahan obat. Selain ada selaput biji, di sini juga ada kulit biji atau spermo. Dermis, berasal dari selaput bakal biji atau disebut juga dengan integumen. Kalau tadi berdasarkan jenis bijinya, maka diberikan menjadi dua yaitu angiosperme dan juga gimnosperme. Ternyata angiosperme dan juga gimnosperme terbuka dan tertutupnya jenis biji. Dia juga mempengaruhi lapisan kulit pembungkus bijinya. Nah, di sini untuk angiosperme terdapat dua lapisan kulit. Yang pertama yaitu lapisan kulit luar atau disebut juga dengan testa. Salah satu cirinya adalah ada yang tipis dan juga ada yang kaku. Merupakan pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalamnya. Memperlihatkan warna dan gambaran yang berbeda-beda. Yaitu ada yang merah, biru, ataupun kehijajuan. Ada yang licir, rata. Ada pula yang mempunyai permukaan yang keriput. Dengan lapisan kulit dalam atau tegmen, biasanya dia merupakan lapisan yang tipis seperti selaput kulit ari. Nah, kalau kita buka biji, misalnya bagian luarnya ada yang berwarna, mengkilap. Yang paling mudah kita bayangkan, mungkin ada yang berwarna coklat. Nah, begitu kita buka bijinya dari bagian yang berwarna coklat, di situ masih ada selaput tipisnya yang membungkus bagian inti dari bijinya atau biji itu sendiri. Nah, itu adalah bagian pada anggil spermi. Nah, kenapa anggil spermi di sini hanya ada dua lapisan saja, yaitu testa dan juga tegmen? Karena selain dibungkus oleh testa dan juga tegmen, anggil spermi ini, dia juga akan dibungkus oleh bakal buah. Sehingga pembungkus bijinya hanya dua saja, yaitu testa dan juga tegmen. Nah, berbeda dengan gimnospermi, gimnospermi di sini memiliki tiga lapisan, yaitu ada kulit luar atau sarkotesta, kulit tengah ataupun slerotesta, dan juga kulit dalam atau endotesta. Kulit luar atau sarkotesta biasanya tebal, berdaging, pada waktu masih muda, berwarna hijau, kemudian berbuah midi kuning, dan akhirnya akan berwarna kemerahan. Atau biasanya sarkotesta ini mungkin kita sering menyebutnya sebagai buahnya atau kulit buahnya. Nah, badal itu adalah kulit bijinya, karena pada gimnospermi, dia tidak dibungkus oleh bakal buah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bakal buah, sehingga bijinya tidak akan dibungkus oleh buah. Lalu bagian yang kedua, yaitu ada sclerotesta, atau bagian tengah, satu lapisan yang kuat dan keras berkayu, menyerupai kulit dalam atau endokarpium, kulit dalam yang keras seperti batok kelapa pada buah batu. Nah, contohnya tadi, seperti batok kelapa. Lalu kulit dalam, kulit atau disebut juga dengan endotesta, biasanya tipis seperti selaput, seringkali melekat erat pada inti biji. Misalnya, salah satu contoh gimnospermi adalah genetum, genemon, atau melinjau. Nah, ini dia gambar melinjau-nya. Nah, bagian yang berwarna ini adalah bagian luar, lalu bagian dalam, bagian tengahnya, ini yang disebut sekeras seperti endokarpium pada buah batu. Lalu kalau kita pecah lagi bagian ini, maka kita akan menemukan sebuah labisan tipis yang membungkus biji itu sendiri. Nah, jadi ini semua adalah kulit biji yang berwarna merah ini bukan buahnya, tetapi kulit bijinya. Karena genetum, genemon, atau meninjau merupakan gimnospermi. Selain kulit biji, ada juga, ternyata kulit-kulit biji tersebut, dia juga bisa mengalami yang namanya modifikasi. Ada beberapa modifikasi dari kulit biji. Yang pertama, kulit biji tersebut bisa membentuk sayap, atau disebut juga dengan ala, yang biasanya akan digunakan untuk mempermudah pemencaran atau penyebaran biji dengan bantuan angin. Dari namanya sayap, tentu saja, dia akan mudah terbawa oleh angin. Contohnya pada biji kelor, atau moringnya oleh vera. Nah, lalu ada juga yang berbentuk seperti bulu, atau koma. Nah, di sini bentuk bulu atau koma merupakan penonjolan sel-sel kulit biji yang berupa rambut-rambut yang halus. Fungsinya sama seperti sayap. Nah, karena adanya bulu atau koma ini, sehingga biji yang mengandung bulu atau koma ini akan lebih mudah terbawa oleh angin. Sehingga akan lebih mudah dipencarkan dengan bantuan angin. Misalnya pada gosipium, atau sering kita sebut dengan kapas. Lalu ada juga selaput biji, atau arilus, yang biasanya berasal dari pertumbuhan tali pusar, misalnya pada biji durian, atau duri zibentimus. Nah, ini dia, ala atau sayap, kulit biji yang berubahnya di sayap, lalu di sini ada yang berbentuk seperti bulu atau koma. Selain itu, ada juga selaput biji semu, atau arilodium, seperti salut biji, tetapi tidak berasal dari tali pusar, melainkan tumbuh dari bagian sekitar yang bakal biji, misalnya mikrofil. Nah, salah satu contohnya adalah masih pada biji pala. Nah, jadi umumnya selaput biji tersebut, dia akan keluar berasal dari tali pusar, tetapi pada arilodium, dia keluar dari bagian yang lainnya, bukan dari tali pusarnya, misalnya dari bagian mikrofilnya. Nah, lalu di sini ada pusar biji atau hilus, yaitu bagian kulit biji yang merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar, biasanya terlihat kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian lain dari kulit biji, misalnya pada kacang. Misalnya pada kacang panjang, atau figna sinensis, ataupun kacang merah, pasiolus vulgaris. Nah, kalau pada biji kacang-kacangan, biasanya kita akan melihat di antara warna yang hijau atau warna coklat, di situ ada satu bagian dengan warna yang sedikit berbeda, sedikit lebih cerah, umumnya warnanya adalah krem atau mungkin kebutih-kebutian. Nah, itulah yang disebut dengan pusar biji atau hilus. Nah, lalu ada liang biji, merupakan perkembangan dari mikrofil. Kalau ada yang masih ingat, kemarin di materi pembelahan, mikrofil ini adalah sebuah lubang dari ovulum yang digunakan sebagai jalan masuknya sel sperma atau sel vegetatif dan juga sel generatif. Lalu bagian yang ketujuh, yaitu ada bekas-berkas pembuluh pengangkut atau disebut juga dengan kalaza, yaitu tempat pertemuan integumen dengan nuselus. Masih telah jelas pada biji anggur. Nah, umumnya di sini bisa kita lagi bagian dalamnya ketika inti bijinya kita pecah. Lalu ada juga tulang biji atau rape, yaitu terusan tali pusar biji pada biji biasanya hanya kelihatan pada biji yang berasal dari bakal biji yang mengangguk atau anak tropus. Dan pada biji biasanya tak begitu jelas lagi. Masih terlihat pada biji jarak. Nah, jadi tidak semua tanaman dia akan memperlihatkan rape ataupun tulang bijinya. Umumnya yang akan terlihat yaitu pada biji jarak. Lalu ada tali pusar juga atau disering-sering disebut juga dengan funiklus. Fungsi dari tali pusar yang pertama yaitu menghubungkan biji dengan tembuni atau tembuni di sini endosperum dan merupakan tangkai bijinya. Nah, biji masak terlepas dari tali pusar ataupun biji hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusat biji. Jadi, pusat biji bagian yang tadi kalau kita bayangkan pada kacang-kacangan di situ ada sedikit bagian yang berbeda warnanya hampir sama seperti bayi di situ juga dia akan dibungkan oleh tali pusar dan tali pusar yang tersebut merupakan tali penghubung yang digunakan untuk menyuplai makanan untuk individu yang baru. Nah, ketika dia sudah cukup cukup umur cukup dewasa untuk menghasilkan makanan sendiri maka dia akan terlepas dan meninggalkan bekas. Bagian yang kedua bagian berikutnya itu ada inti biji atau nukleus seminis pada inti biji dia mengandung beberapa bagian yang pertama yaitu ada lembaga atau embryo ini adalah bagian yang paling utama atau yang paling penting karena lembaga atau embryo ini adalah bagian yang nantinya akan berkembang menjadi individu yang baru. Lalu ada putih lembaga atau albumen merupakan jaringan bersica dengan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru atau ketika tumbuhan akan berkecambah atau sering kita sebut juga dengan enosperum sebelum dapat mencari makanan sendiri. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya tumbuh-tumbuhan dia akan mencari makanan dia akan menghasilkan makanan sendiri ketika sudah memiliki alat dan bahan yang memadai atau yang cukup lengkap. minimal dia sudah memiliki klorofil untuk bisa melakukan metabolisme. Nah, ketika berkecambah umumnya dia belum memiliki metabolisme belum lengkap sehingga untuk memenuhi kebutuhannya maka dia akan mengambil makanan-makanan dari putih lembaga atau sering disebut juga dengan albumen. Yang pertama lembaga atau embryo lembaga atau embryo merupakan calon tumbuhan baru ada beberapa bagian yang pertama yaitu akar lembaga atau disebut juga dengan calon akar atau disebut juga dengan radikula radikula dari asal katanya radiks yaitu akar calon akar nah ini dia calon akar dia akan tumbuh ke bawah tumbuh terus menjadi akar tunggang atau dikotilendon ujungnya menghadap ke arah liang biji pada perkecaban biji akar itu akan menembus kulit biji dan keluar melalui liang tadi lalu ada daun lembaga atau kotiledon daun pertama yang muncul daun lembaga atau kotiledon merupakan daun pertama yang muncul atau sering disebut juga dengan keping biji kalau kita sering mengetahui ada yang namanya dikotil dan juga monokotil ternyata disini dilihat berdasarkan jumlah dari daun lembaganya atau kotiledon nah ini dia yang disebutkan daun lembaga disini bisa kita lihat ada dua satu dan dua bisa dibuktikan ketika daun lembaga tersebut mekar dia akan membentuk daun pertama ada dua sehingga disebut dengan kotiledon maaf di kotil nah fungsi dari daun lembaga ini atau kotiledon yang pertama adalah tempat penimbunan makanan ini dia karena dia belum bisa melakukan fotosintesis maka pada daun ini digunakan sebagai penimbun makanan lalu yang kedua adalah tempat asimilasi pengolahan makanan pemrosesan makanan jadi bahan-bahannya ada di situ setelah bahan-bahannya ada di dalam daun lembaga bahan-bahan tersebut juga akan diolah di dalam daun lembaga itu sendiri lalu yang ketiga adalah alat penghisap makanan jika daun lembaga tersebut memang belum bisa menghasilkan makanan sendiri bagian yang ketiga yaitu ada batang lembaga atau kaulikulis dari namanya kaulis jadi dia adalah batang lembaga atau calon batang dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama yaitu ruas batang di atas daun lembaga disebut juga dengan interodium epikotilium dan juga ada ruas batang di bawah daun lembaga atau disebut juga dengan internodium hipokotil jadi di atas daun lembaga disebut epikotil di bawah daun lembaga disebut hipokotil ini dia ini disebut epikotil dan di bawahnya disebut hipokotil batang lembaga beserta calon daun merupakan bagian lembaga yang dinamakan dengan pucuk lembaga atau disebut juga dengan plumula jadi plumula disini adalah pucuk lembaga atau pucuk yang akan menghasilkan individu yang baru lalu calon-calon daun itu ada yang sudah jelas ada pula yang belum sehingga dinamakan sebagai plumula karena masih belum jelas apakah betul dia adalah pucuk yang nantinya akan menjadi tunas sehingga disebut sebagai plumula karena seringkali hanya berupa titik tumbuh batang lembaga saja nah jika akar lembaga pada rumput mempunyai suatu selubung maka pada biji tumbuhan tersebut pucuk lembaganya pun mempunyai suatu selubung yang disebut sarung pucuk lembaga atau koleoptil nah misalnya seperti ini ini yang disebut dengan koleoptil ada sarung tutup lembaganya nah ini pembedaan antara dikotil dengan monokotil dikotil ledon disini ada dua bagian kotil ledon sedangkan untuk monokotil hanya ada satu saja dalam bentuk endosperm bandi nah disini bisa kita lihat ada hebikotil dan juga hipokotil lebih jelas terlihat lagi nanti ketika sudah mulai berkecambah akan sangat jelas terlihat hebikotilnya yang mana hipokotilnya yang mana ada pulumula calon tunas dan juga ada radipula calon akar kotil ledon daun lembaga nah yang berikutnya itu ada putih lembaga atau albumen terdiri dari jaringan tempat cadangan makanan misalnya pada leguminose cadangan makanannya diterdapat di daun lembaga yang berupa daun lembaga yang cukup tebal leguminose disini contohnya adalah kacang-kacangan nah tadi kita sering membahas sering membahas kacang-kacangan bahwa potil ledonnya ataupun daun lembaganya cukup tebal nah dibedakan di putih lembaga dalam atau endospermium berasal dari kandung lembaga yang dibuai endospermium berasal dari kandung lembaga yang dibuai membelah terus-menerus sehingga misalnya pada angasperme misalnya pada ziames ataupun gramini lalu ada juga putih lembaga luar atau perispermium berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga entah dari nuselus entah dari senaput bagel biji misalnya pada piper negron nah disini yang membedakan endospermium adalah hasil dari pembelahan maaf hasil dari pembuahan kalau kemarin kita kembali ke materi pembuahan maka disitu terjadi fertilisasi ganda nah yang pertama akan mengandung akan menghasilkan calon individu baru yang kedua akan menghasilkan endospermium nah sedangkan perispermium dia berasal bukan berasal dari fertilisasi tetapi berasal dari perkembangan bagian biji yang lainnya lalu poin berikutnya dari biji yaitu akan membentuk kecambah atau disebut juga dengan pelantul calon individu yang baru kecambah merupakan tumbuhan kecil belum lama muncul dari biji hidup dari persediaan makanan dari biji mempunyai bagian seperti lembaga hanya lebih jelas dibedakan perkecembahan di atas tanah atau epigesis dan juga perkecambahan di bawah tanah atau hipogesis nah epigesis perkecembahan di atas tanah karena epigilnya yang ber lalu sedangkan hipogesis perkecembahan di bawah tanah kita akan lihat perbedaannya antara epigesis dan juga hipogesis dari proses perkecembahannya nah ini dia perkecembahan epigil atau epigesis dimana yang akan berkembang adalah hipokotilnya nah kita ketahui tadi di awal hipokotil adalah calon batang yang terdapat di bawah daun lembaga karena hipokotilnya yang berkembang maka daun lembaganya akan ikut terangkat di atas permukaan tanah salah satu ciri dari epigil atau epigesis yaitu kotiledon dan juga hipokotil terangkat ke permukaan tanah akibat dari hipokotil yang tumbuh memanjang ke atas terdapat pada tanaman di kotil nah umumnya terdapat pada tanaman di kotil jadi perkecembahannya disebut dengan epigesis atau epigil yang akan berkembang adalah hipokotilnya calon batang yang terdapat di bawah kotiledon yang kedua yang kedua yaitu perkacaman hipogel atau hipogesis pada hipogel ini yang akan berkembang bukan hipokotilnya tetapi epikotil epikotil adalah calon batang yang terdapat di atas kotiledon atau kalau pada tumbuhan monokotil disebut dengan endosperm nah kotiledon tetap berada di bawah tanah karena hipokotilnya tidak berkembang plumula keluar keluar dari permukaan tanah terjadi pada tanaman monokotil tahapan perkecambahan nah lalu bagaimana bagaimana bisa terjadinya hipogel maupun epigel atau disebut juga dengan jenis-jenis perkecambahan tadi ada hipogel dan juga epigel nah disini tahapan perkecambahan dibagi menjadi beberapa tahapan yang pertama adalah imbibisi imbibisi adalah proses penyerapan air oleh benih terjadi hidrasik dan protoplasmi nah jadi umumnya kandungan air di dalam benih sangat sedikit nah sehingga disini dia akan mengalami imbibisi atau menyerap air yang ada di lingkungan mungkin besok kita juga akan mempelajari tentang difusi dan juga osmosis salah satu contohnya adalah imbibisi perpindahan cairan dari lingkungan ke dalam lingkungan yang lainnya untuk menyamakan konsentrasinya nah setelah terjadi imbibisi maka disini akan terjadi perombangan cadangan makanan kenapa? karena ternyata air yang masuk ke dalam biji dia akan mengaktifkan beberapa enzim yang terdapat di dalam biji yang tadinya masih inaktif atau dorman mungkin secara tidak langsung seperti orang yang sedang tidur disiram air dia akan bangun nah kurang lebih seperti itu enzimnya yang tadinya dorman tidak bisa digunakan meskipun ada bahan-bahan di dalam biji akhirnya dia akan menjadi aktif nah salah satunya yaitu perombakan cadangan makanan yang dilakukan oleh enzim misalnya adalah amilase nah salah satu contoh yang paling mudah ketika kita kalau kita saya rasa hampir semuanya pernah mengkonsumsi endosperm baik berupa dari jagung atau dari kacang-kacangan minimal kita bisa merasakan ada rasa manisnya artinya di dalam kotiladon tersebut kemungkinan ada amilasenya atau ada maaf ada amilumnya nah meskipun di dalam kotiladon banyak amilumnya tetapi amilum tersebut belum bisa digunakan untuk menghasilkan energi atau untuk metabolisme kenapa karena tidak ada enzimnya baru setelah airnya masuk enzimnya bisa aktif nah ini dia salah satunya adalah amilasenya akan aktif setelah amilasa aktif maka amilasa akan merubah karbohidrat menjadi amilum dan akan menghasilkan glukosa baru bisa masuk ke jalur metabolisme nah selain amilasa ada juga protease dari namanya protease berarti dia adalah digunakan untuk merombak protein merubah protein menjadi asam amino lalu ada juga lipase dari namanya tulipid berarti dia akan digunakan untuk merombak asam lemak menjadi gliserol lalu setelah bahan-bahannya mengalami perombakan yang tadinya disimpan di dalam biji dalam bentuk amilum dalam bentuk protein dalam bentuk lemak akhirnya dipecah-pecah supaya bisa masuk ke dalam jalur metabolisme supaya bisa dicernak oleh sel-sel yang ada di biji mereka akan mengalami tras lokasi makanan ke titik tumbuh nah yang tadinya berada di bagian di bagian tepi-tepi di bagian ujung ini setelah mengalami perombakan mereka akan mengalami tras lokasi akan dipindahkan ke titik tumbuh bahan makanan yang sudah diurai kemudian ditranslokasikan ke titik tumbuh titik yang banyak mengalami jaringan meristem nah karena dipindahkan ke salah satu bagian yang akan mengalami pembelahan terus-menerus dimana dia memiliki plumula dan juga radikula maka disini dia akan mengalami pembelahan dan juga pembesaran sel nah tadi makanannya diseluruhkan ke satu titik maka titik inilah dia akan mengalami pembesaran setelah selnya cukup besar cukup dewasa dia akan membelah diri ingat sel membelah diri kumpulan sel akan membentuk jaringan kumpulan jaringan akan membentuk organ kumpulan organ akan membentuk sistem organ sampai akhirnya akan membentuk satu organisme yang baru pembelahan dan pembesaran sel asimilasi bahan makanan di daerah meristematik ini dia daerah meristematik daerah yang banyak mengandung jaringan meristem apa itu jaringan meristem jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang masih aktif membelah pada jaringan meristematik menghasilkan energi untuk pembelahan dan juga pembesaran sel nah karena dia membelah terus-menerus akhirnya mengusulkan yang namanya radicula dan plumula calon akar dan juga calon tunas ataupun calon daun nah ini adalah gambaran dari proses perkecambahan biji airnya mula-mula masuk lalu setelah airnya masuk dia akan mengaktifkan GA adalah gas ethylene akan dengan adanya air dia akan merasang gas ethylene lalu GA ini akan masuk ke dalam aleuron selaput-selaputnya ini selaput biji nah aleuron mengeluarkan enzim dan enzim menuju ke endosperm karena gas ethylene ini sudah merangsang aleuron aleuron ini akhirnya dia bisa mengeluarkan enzim-enzim yang tadinya terahan di balik aleuron akhirnya enzim tersebut bisa menembus aleuron dan masuk ke dalam endosperm ini dia yang banyak mengandung bahan-bahan yang bisa diolah oleh enzim tersebut enzim bekerja mengurekan zat makanan hingga diperoleh energi untuk perkecambahan nah ini dia energinya lalu akan ditranslokasikan atau dipindahkan ke jaringan peristen jadi secara garis besar proses perkecambahan dimulai dari yang pertama adalah ini BBC yang kedua yaitu asimilasi atau perombakan makanan yang ketiga maaf yang ketiga adalah traslokasi yang keempat yaitu pembelahan yang kelima yaitu perkecambahan atau moculnya radikula dan juga peluh mula jadi ada lima tahapan ini 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 asimilasi lalu yang ketiga ada traslokasi yang keempat ada pembelahan pembelahan dan pembesaran sel yang kelima baru mocul radikula dan juga peluh mula ini dia macam-macam perkecambahan perkecambahan ada beberapa macam disini dapat kita bedakan selain tadi berdasarkan terangkat atau tidaknya daun lembaganya ada dua yaitu ada epigial dan juga hipogial tetapi berdasarkan jenis perkecambahannya apakah dia tetap berada dalam tanaman tersebut atau justru perkecambahan terjadi ketika sudah terlepas dari tanaman tersebut dapat kita bedakan lagi menjadi beberapa macam yang pertama yaitu ada viviporus atau vivipar dimana disini proses perkecambahan terjadi pada tanaman tersebut atau sering kita sebut sebagai tanaman yang beranak kenapa karena salah satu contohnya pada tanaman tembakau disebut dengan vivipar karena proses perkecambahan terjadi ketika biji masih terdapat di dalam tanaman tersebut ketika biji masih menyatu dengan tanaman tersebut disini sudah terjadi proses perkecambahan lalu ada juga pseudoviviporus pseudoviviporus misalnya terjadi pada tanaman cucur bebek disebut dengan pseudoviviporus biasanya terjadi pada tanaman cucur bebek yang dia bisa tumbuh pada daerah-daerah yang kering lalu ada juga kriptovivipari kriptovivipari ini dia biasanya terjadi pada tanaman buah naga dia akan terjadi pada tanaman buah naga dimana tanaman buah naga tersebut ketika tidak kita panen maka lama-kelamaan biji yang ada di dalam buah naga tersebut dia akan berkembang menjadi kecambah dan ketika berkembang menjadi kecambah dia akan membelah daging buahnya sehingga kecambah tersebut akan keluar dari bijinya akan menghancurkan kulit buahnya nah jadi disini kripto vivipari seperti kripto vivipari disini prosesnya yaitu awalnya adalah sebuah biji dipungkus oleh daging buah biji tersebut lama-kelamaan dia akan berubah menjadi kecambah di dalam daging buah tersebut dan akhirnya akan menghancurkan daging buah itu tadi nah itu dia macam-macam perkecambahan ada vivipar ada juga pesedo vivipar dan juga ada kripto vivipar contohnya yaitu buah naga jadi macam-macam perkecambahan yang pertama tadi sudah kita ketahui bersama yaitu berdasarkan kotiledonya terangkat atau tidak kita berdekat di hipogesis dan juga epigesis lalu yang kedua berdasarkan jenis perkecambahannya berdasarkan terjadi perkecambahannya maka kita bedakan di beberapa macam yang pertama yaitu vivipar dimana proses perkecambahan masih terjadi ataupun menempel di tanaman induk atau sering kita sebut dengan melahirkan jadi yang keluar adalah tanaman yang hampir lengkap jadi bukan hanya bijinya saja yang pecah tetapi dia sudah memiliki bagian tambahan salah satunya yaitu pada tanaman bakau ketika dia keluar dari induknya dia sudah memiliki akar kenapa? karena jika tidak memiliki akar maka ketika ada air yang pasang biji-bici dari tanaman bakau tersebut dia akan terserat oleh air ataupun halus sehingga ketika bijinya jatuh dia sudah membutuhkan sebuah bijakan yang cukup kuat sehingga disini bijinya ketika keluar sudah ada bentuk tambahan bukan hanya biji saja sehingga disebutkan vivipar atau melahirkan lalu ada pesada vivipar dia terlihat seperti melahirkan karena yang keluar dari individu baru bukan biji tetapi maaf yang keluar dari induknya bukan biji tetapi sebuah individu yang baru yang sudah memiliki akar dan juga sudah memiliki daun tetapi individu baru tersebut bukan berasal dari fertilisasi misalnya pada cucar bebek kalau kita lihat gambar cucar bebek yang tadi disitu dia tidak berat tepian-tepian cucar bebek tersebut dia dapat ditemui oleh individu yang baru dan itu bukan berasal dari fertilisasi tetapi bagian cucar bebek yang terkena tanah dia bisa menghasilkan sebuah individu yang baru lalu yang berikutnya yaitu pada buah naga disebutkan kripto vivipari kripto vivipari yaitu ketika proses perkecambahan masih menempel pada tanaman induk tetapi proses perkecambahan tersebut masih ditutup oleh daging buah sehingga disebut sebagai kripto vivipari kalau vivipari tidak harus dibungkus oleh daging buah tetapi perkecambahannya masih menempel pada tanaman induk nah jadi ketiga jenis perkecambahan ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama masih menempel pada tanaman induk yang pertama vivipar tidak harus ditutup oleh daging buah pesada vivipar seperti vivipar tetapi sebetulnya tidak diawali dengan fertilisasi sedangkan kripto vivipari dia awalnya dipungkus oleh daging buah sampai lama-kelamaan daging buah tersebut akan hancur karena biji yang berkecambah semakin besar nah mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai biji semoga sedikit ini bisa bermanfaat jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang dipahami atau mungkin ada yang kurang tepat bisa silahkan disampaikan di kolom komentar semoga sedikit ini bisa bermanfaat kurang lebih saya mohon maaf adikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bagi kita semua